Mengapa cultural studies atau kajian budaya itu membutuhkan atau mengacu pada paradigma kritis? Saya kira selain melihat dari perkembangan kelahiran dari paradigma sendiri dari Birmingham, Inggris, kemudian berkembang bahwa kajian budaya salah satu kajian yang berisi tentang banyak disiplin ilmu. Oleh karena itu, kita sebut sebagai multidisiplin. Nah, di dalam keberagaman ini memang dapat juga terbuka bagi paradigma yang dapat kita gunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan kebudayaan, baik itu budaya politik, ekonomi, budaya dalam perspektif seni. Dengan cara bagaimana kita melihat kebudayaan ini dapat dicerap oleh masyarakat dan dipraktekkan dalam banyak sehari-hari. Nah, paradigma kritis, mengkritisi adanya ketidakseimbangan sosial, ketidakmerataan, juga hanya di dalam ketidakadilan gender. Oleh karena itu, para tokoh-tokohnya bicara gemuni, eksploitasi, dan pemikiran-pemikiran yang sifatnya sangat menindas dan warisan kebudayaan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran yang total. Maka, Sabda Ridha mengatakan, ya, ada celah lain, ada jalan lain, ada definisi lain yang bisa didapatkan dari apa yang sudah ada itu, maka dari itu perlu dibongkar. Dengan paradigma kritis, kita akan dapat menemukan mungkin juga kebenaran yang lain. Sebab itu, kajian budaya menganggap bahwa tidak ada kebenaran yang tunggal. Kebenaran dapat juga bermacam-macam tergantung dari sisi mana kita melihat. Dan kajian budaya sudah barang tentu mempunyai misi untuk dapat mengkritisi berbagai ketimpangan, berbagai ketidakadilan, dan juga berbagai penguasaan gemunik maupun penindasan yang mana hal ini akan merugikan bagi sebagian besar masyarakat. Oleh sebab itu, kajian budaya juga harus mampu merangkum berbagai persoalan ini menjadi tujuan yang diharapkan. Misalnya, culture studies di Universitas 11 Maret, kita arahkan agar supaya kajian-kajian ini dapat menjadi sebuah eksplorasi adanya kehidupan kita yang multikultural, yang menjemuk dan berbeda-beda, tetapi tetap bersatu untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menjadi sangat vital, sehingga penderitaan penelitian dari kajian budaya di Universitas 11 Maret ini adalah mempunyai misi untuk mengeksplorasi kekayaan warisan budaya bangsa yang lukur demi untuk membangun radapan bangsa Indonesia kini dan masa depan.